Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Jumpa lagi di channel Kesayangan kita ini si Raid Media Nah kali ini kita akan Melihat bagaimana Reaksi ya Ini agak sedikit humor sedikit lah Komedi ya gitu ya Biar kita sedikit happy gitu kan Kita happy lah santai Menghadapi hari Senin ini gitu Karena hari Senin ini Berat gitu ya Jadi kita kasih video humor lah Buat teman-teman ya Tentang Reaksi dari Amin Rais setelah Upacara di IKN Ternyata Upacara itu terlaksana Yang dibilang sempat akan gempa Runtuh dan sebagainya gedungnya Dan sebagainya Tapi terlaksana alhamdulillah terlaksana Puji Tuhan terlaksana dengan baik Semuanya menikmati Warga negara Indonesia Menikmati ya kan Berjalannya dengan sempurna dan sukses gitu ya Acara kemerdekaan kita kemarin itu Nah saya jujur Di luar negeri aja Menonton acara itu Pas di ini gemetar gitu ya Terharu Lihat saat upacara di IKN gitu ya Warga warga negara Apa Teman-teman di luar negeri gitu ya Melihat Menonton gitu Apalagi Eh yang kita yang satu ini gitu ya Mungkin pas Setel Di TV nya gitu ya Di rumah dia Akan Remote TV nya akan dibanting Bisa jadi Itu TV nya juga dibanting gitu ya Karena apa Karena semua acara TV Disiarkan gitu Mengikuti upacara bendera Yang ada di IKN gitu kan Bahkan TV luar negeri Menayangkan Hood kemerdekaan Kemarin itu Begitu ya Oke Tanpa Berlama-lama Langsung kita Saksikan dulu Videonya Video Keputusan politik Jokowi Untuk mengadakan Peringatan proklamasi Republik Indonesia Ke-79 Di IKN Bagi saya Jelas Keputusan Yang tidak Didukung Dengan kenyataan Yang ada Alasannya Sederhana saja Bangunan istana Dan sekaligus Kantor Presiden Masih jauh Dari selesai Bangunan luar Yang menggambarkan Burung Garuda Mengepakkan Sayapnya Yang terdiri Dari ribuan Bilah-bilah Dari logam Dan kuningan Yang merupakan Bangunan luar Belum berhasil Terpasang Semuanya Jadi silahkan Cek di Youtube Kau tidak berbohong Kau berbohong Pada akhir Februari Dia tahu Seperti apa Pergembangan Pergembangan calon Istananya Yang dia bayangkan Bangunan yang Anggun Kokoh Elok Cantik Indah Kemudian Juga unik Paling top Markotop Di planet bumi Itu Gambarannya Mas Jokowi Tapi Tidak terjadi Bahkan Lebih serambangan Lagi Mensesnek Pratekno Memberi arahan Akan ada Dua ribu Beserta Dan undangan Umum Yang akan Diundang 17 Agustusan Ke 79 Di IKN Nusantara Maklum Pertama kali Upacara Lokasinya Di IKN Itu Merupakan Ya Upacara Khidmat Sakral Dan Tidak dapat Dirubahkan Seumur hidup Saya ragu Tentu Bagi yang Berpikir Sehat Dan Realistis Maka Mereka Hanya bisa Geleng-geleng Kepala Bagaimana Menampung Ribuan Manusia Sementara Dari Lima hotel Yang sedang Dibangun Belum Ada Satupun Yang Siap Atau Jadi Mengapa Kita Seperti Punya Kebiasaan Suka Menipu Diri Sendiri Istilahnya Itu Self Deceiving Habit Nah Kalau Menipu Orang Lain Mungkin Dianggap Agak Normal Tetapi Menipu Diri Sendiri Saya khawatir Merupakan Sikit Banyak Gejala Kelainan Jiwa Ini Mungkin Terlalu Tajam Saya ragu Sampai Sekarang Detik Ini Bangunan Interior Istana Presiden Sama Sekali Belum Mulai Dikerjakan Jadi Tidak Mungkin Pak Jokowi Setelah 17 Agustus Tahun Ini Lantas Berkantor Di IKN Menerima Tamu-tamu Luar Negeri Memimpin Sidang Kabinet Dan Lain-lain Di IKN Kumboha Kau Kumboha Hadap Kanan Hadap Kiri Dua kali belok kanan Langkah tegak Maju Maju Jalan Sampai selamat menikmati selamat menikmati tanggap senjata persiapan penyerahan sang merah putih oleh inspektur upacara kepada pembawa bendera hadap kanan hadap kiri inspektur upacara menuju tempat penyerahan sang merah putih selamat menikmati penyerahan sang merah putih oleh inspektur upacara kepada pembawa bendera inspektur upacara menuju mimbar upacara sang merah putih sang merah putih sang merah putih Undang kiri senjata! Adab kiri! Langkah tegap maju! Jalan! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.